Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Menjadi satu keluarga besar Jadi sudah, bukan diri merasa asing atau merasa sendiri Tapi kalau dalam suasana seperti ini, apalagi suasananya santai seperti ini, ya seperti kita ngobrol-ngobrol di keluarga Jadi, mohon maaf ini tadi, saya juga tidak menyiapkan papanan apapun juga Karena saya hanya ringkas saja Karena menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dedy ini Jadi, bahwasannya tadi kan, 42 persennya kebun sahib adalah milik petani Tentunya, soal SDM tadi, saya lihat 5 juta yang sudah langsung terkait Ya, 17 juta sekian yang tidak langsung terkait Nah, tentunya begitu banyak kebutuhan SDM sahib yang harus kita siapkan Maka, saya merasa juga bahagia karena disini hadir Pak Boyko Pak Boyko Suratin Di mana almarhum Bapak Suratin adalah salah satu pendiri Di Kampus Politeknik Kapasawit Citrawidya Edukasi Bersama dengan almarhum Pak Asuharalah, Pak Samsir Sereda, Pak Samsir, Direktur PTKM 5 ya, kalau tidak salah Almarhum Pak Muhammad Badrun, Pak Radenjenbu, dan juga tentunya sahabatnya beliau-beliau adalah Pak Cio Manara Berman Dan sekarang, sebagai owner dari Politeknik Kapasawit Citrawidya Edukasi Secara ringkas, kami memang beruatan belakang dari grup Perusahaan Savit India Group Dan tentunya Pak Boyko juga masih di sana ini ya Ini kan sudah turun apa istilahnya generasi penerusnya Nah, tentunya anak-anak kami, itu para menteri sekarang hampir seribu mahasiswa 990 sekian lah Sebenarnya, 98% adalah utra putri petani dari Aceh sampai ke Papua Dan utamanya memang, kami sejak tahun 2015 itu, ya tentunya sebenarnya Politeknik CIE ini juga, promoternya salah satunya juga Info Savit Pak Airi sama Pak Antek, itu saya belum berabung ke CIE Jadi, justru beliau lah yang mengawal kendirian CIE dari awal Jadi, menjadi satu warga besar yang terus-terus kita jalanin silatur lagi Nah, ringkasnya, kami melaksanakan program, salah satunya sekarang program beasiswa dari Dijendun dan BPPTKS Jadi, itu bersama dengan awalnya hanya 3 kampus 2016, itu INSTIPER, Politeknik LPP dan Politeknik CIE Dia ajak, waktu itu Pak Bayu bersama berti sebagai Direktur utama GBTP Mulai masuk untuk menyediakan SDM mulai dari pelatihan siswa SMK dan guru SMK Nah, awalnya dari situ Dan terus meningkat-meningkat sampai sekarang, itu sudah ada 23 kampus pelaksanaan program SDM Savit Yang programnya diselenggalkan oleh Dirijendun dan BPPTKS Maka, kalau kita melihat, begitu seluruhnya pemerintah untuk menyiapkan SDM Savit Jadi, tentunya kami dari pihak kampus juga merasa bangga lah untuk bisa berperan sektal di dalam pihak kan SDM Savit ini Bapak Ibu, tentunya alumni kami kurang lebih sudah hampir 2000 mahasiswa Sudah berkarir di industri Savit, saat Nero Nusantara Ya, tentunya yang melalui Guana ke Malaysia, Papua New Guinea juga sudah ada Dan karir mereka yang menekuni di industri Savit sudah sampaikan level manajer, ya Itu sudah ada, sudah cukup banyak Nah, tentunya ini menjadi satu harapan bersama Tetapi sekarang yang saya sampaikan adalah apa tantangannya Tadi disampaikan bahwasannya soal SDM Savit Penelus dari petani ini harus juga dikawal Kalau kita menuju pada awal kami di ajak oleh Pak Bayu Kisah saran pertama program dia sesua adalah untuk pendidik putra-putri petani Savit Ya, itu sekarang juga berjalan Tetapi, setelah lulus, saat ini sebagian besar masih diserap ini perusahaan-perusahaan Belum kembali ke tebun keluarga atau ke kom Keluarga petaninya, ya Ke kompetani, kapotannya, KOD-nya, asosiasinya, dan lain-lain Ini adalah anak-anaknya Bapak Ibu tadi sudah disinggung Ini sasaran tujuannya kan, waktu itu Pak Bayu pesan Ini masalah, akhir masalahnya adalah produktivitas Keluarga petaninya masih jauh dari perusahaan Dibanding dengan perusahaan-perusahaan Dan kan kalau nanti putra-putri petaninya sudah lulus Kembali ke perusahaan-perusahaan Bisa mendampingi atau mengembangkan perusahaan-perusahaan dengan lebih baik lagi Maka nanti mendukung program PSR juga Ini belum terlaksana Terus terang aja Belum nyambung, ini kena perahnya Satu lagi, untuk pendampingan misalkan Bapak Ya pendampingan atau penyuluh Walaupun tidak ada alumni kami yang jadi ASN di Disbun Ya di Muba dan sebagainya itu Jadi penyuluh dan sebagainya Tapi masih satu-duan Jadi untuk mendampingi apalagi tadi Mendampingi PSR, mendampingi penduduk Keluarga ini masih belum sampai ke sana Di internal hidup, Pak Di ICS yang dioperasi, Pak Ya apalagi di pembagaan Tadi disimung juga Semua koperasi yang dikubungi Setelah pembagaan Masalahnya Ya Jadi masih ada PR Banyak Bapak Ibu Yang harus kita semakin perbaiki linknya Supaya geram merahnya nyambung Nanti semakin fly chain Semakin jauh ya Kita dulu dipesankan Targetnya kalau dia kan Sawit itu 100 ton CPU per meter Sekarang baru 50-60 Ya targetnya bisa Belagi situ Dengan produktivitas kebun ketani Dengan PSR dan sebagainya Usia anak-anak sekarang kan Sekitar tahun berat ini Sekitar 20-22 Tentunya kalau Target besarnya 45 Sesuai dengan Roten Itu 23 tahun lagi Mereka pada puncak karirnya ini Anak-anak sekarang Itulah generasi Jam apa istilahnya Dunia sawit tidak mirip mereka Ini yang harus serius Ini yang tantangan untuk kita semua, Pak Kalau satir tidak nyambung, Pak Gunang merahnya, Pak Ibu Kita dosa Jadi Karena Ini yang harus kita kapal Tadi berbagai masalah Yang terutama khusus untuk SDM Nah itu yang Yang intinya di dalam Kami mengingatkan Tadi Ampus Diceritakan oleh Bu Ija Dan Serius Saat Pemerintah juga belum Fokus Belum Begitu Perhatian terhadap salit Beliau Pak Selaping Sudah 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 Tidak Resipu besar Apalagi di Bekasi Kau orang Meningan Oang Pertama kali ke kampung Yesin tanya Kok ada kampung Sawit Bekasi Kemarin kebut Di mana emedus Filosofinya Ada Sesuatu Imagen? Biarlah Anak-anak Masa Salih Sipilar Indonesia Banyak Ras pondir Disa Maka kalau HRD-nya jadi SDM salir, mereka juga jauh-jauh cukup datang ke Bekasi. Dan itu kenyataan sampai di Indonesia sama Ibu. Jadi kalau udah bulan-bulan Juli, perusahaan itu banyak yang datang. Kita misalnya biasanya Okob. Maka Adistos setelah betul-betul mencapai perusahaan seperti itu. Nah ini, saya kadang-kadang minis. Atau keputusan nanti yang tinggal mengambil kemana ini petaninya, kemana ini kaudenya kemana, dan sebagainya. Itu kebebasan kami. Ini satu. Jadi yang soal SDM muda. Nah, CWE selain juga pendidikan, juga melaksanakan pelatihan bagi petani. Ini juga program di Jendru dan BPDB. Jadi pelatihan petani salir. Problemnya adalah, ini kami sampaikan, bahwasannya persoalan teknis agronomis pun juga bagi para pekegun. Jangan kita bayangkan, pekegun yang mereka betul-betul baru merasakan pelatihan-pelatihan ini. Baru sekarang aja Pak. Permasalahan itu gue tidak sekali. Sehingga kalau saat pelatihan, itu ini tidak sekali petani. Sudah Bapak. Pada terima-terima kami gitu. Sudah, tolong langsung. Sudah ini kami di kebun aja. Coba lihat langsung kebun kami. Kurangnya ini, ini, ini. Jadi, ini juga saya pikir terkait dengan, ya tadi, apa, kebun yang semakin, apa, pengelolaannya semakin baik dan mendukung produk kita juga. Maka, kita lihat, kebutuhan pelatihan bagi para petani pun juga masih dihitungkan lembaga-lembaga pelatihan yang banyak. Saat ini baru 11, kalau tidak salah 11, kalau tidak 11, jadi 13, lembaga pelatihan yang melaksanakan pelatihan petani yang dijengung dan beri di PKS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!